Sementara itu, Pemirsa Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta No. 3, Sandiaga Uno melakukan pelatihan OKOC, One Kecamatan One Center for Entrepreneurship, bersama pengusaha sampah Baidowi di Menteng, Jakarta Pusat. Sandiaga akan menjadikan program OKOC sebagai solusi pengolahan sampah dan menyerap lapangan pekerjaan. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta No. 3, Sandiaga Uno melakukan pelatihan OKOC atau One Kecamatan One Center for Entrepreneurship bersama pengusaha sampah Baidowi di Menteng, Jakarta Pusat. Sandiaga Uno mengungkapkan setiap harinya sampah ibu kota mencapai 6.000 hingga 7.000 ton. Bersama Baidowi, Sandiaga Uno akan mengembangkan bank sampah, pengelolaan sampah, sekaligus memperdayakan masyarakat melalui program OKOC. Dengan pengelolaan sampah ini, Sandiaga Uno yakin sampah ibu kota bisa direduksi, bahkan akan membawa keuntungan. Sandiaga Uno optimis, OKOC bisa menjadi solusi pengelolaan sampah dan menyerap lapangan pekerjaan. Pasalnya, satu bulan pasca peresmian program OKOC, sedikitnya sudah ada 5.000 wira usaha yang menjadi binaan OKOC. Kita langsung bergerak dan program OKOC akhirnya menjalin kerjasama dengan Majestik Buwana, ini pimpinan dari Pak Muhammad Baidowi, di mana konsep bahwa sampah itu bukan masalah tapi sampah itu berkah, memang kami sudah berkenalan lama, tapi beliau langsung kontak kemarin dan kita akhirnya luncurkan suatu pilot project yang mudah-mudahan sebelum debat terakhir kita bisa hadirkan. Bahwa disinilah integrasi vertikal yang dilakukan di mana bank sampah bisa bekerjasama dengan para pengusaha yang tergabung di OKOC, di mentoring oleh tokoh-tokoh seperti Pak Baidowi yang sudah keliling Indonesia, memperkenalkan programnya. Dan hasil daripada pencacahan tersebut langsung di-optik ya, di-optik dibeli oleh Pak Baidowi dan di-export. Dibayangkan satu usaha penggilingan plastik itu paling tidak memiliki 30 depo atau kita biasa sebut dengan lapak. Dari 31 lapak itu paling tidak punya 10 pemulung. Jadi multi flyer efeknya luar biasa dan bisa mengolah sampah paling tidak 3 ton per 8 jam kerja. Sehingga yang dijawab oleh Mas Sandiaga Uno semalam tentang sampah bukan masalah, tetapi sampah bisa mau berkah, bisa terwujud. Seperti diketahui, permasalahan sampah di ibu kota menjadi isu yang dibahas dalam debat Pilkara DKI Jakarta Putaran ke-2 Jumat malam kemarin. Dari Jakarta, Maulita Fidiani, Yau Stofan, MNC Media memberitakan.